Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai Sobat Inspira, apa kabar? Saat ini kamu sedang menyaksikan Newsmaker bersama saya, Lia Amalia. Seorang pria tak bisa sholat di Masjid Rest Area, Kilometer 57, Tolci Kampek, karena tidak membawa kartu vaksin. Video ini pun viral di media sosial. Pihak jasa marga pun memberikan penjelasan bahwa hal tersebut dilakukan demi kenyamanan pengunjung tol dan jamaah masjid agar terhindar dari COVID-19. Pihaknya pun telah menyediakan tempat sholat lain bagi pengunjung tol yang tidak memiliki kartu vaksin. Tempatnya pun bersih dan cukup nyaman, seperti yang disampaikan oleh pria dalam video. Seorang ibu di Bekasi menangkap sendiri pelaku yang telah mencabuli anaknya. Penangkapan tersebut dilakukan setelah sang ibu mencoba melapor ke polisi, namun justru diminta menangkap sendiri pelaku. Dikutip dari laman kompas.com, ibu korban mengatakan jika pelaku akan kabur ke Surabaya. Tapi saat itu polisi tidak bisa bertindak, karena alasan belum ada surat perintah penangkapan. Ibu korban pun berharap agar polisi bisa membantu dan memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, bukan malah tidak peduli seperti proses penangkapan pelaku yang ia lakukan sendiri. Sebuah video yang merekam peristiwa seorang satpam tersambar petir ketika menjalankan tugas di bawah guyuran hujan viral di media sosial. Beruntung sempat dirawat selama 4 hari, kini satpam tersebut dikabarkan sudah kembali sehat. Banyak yang mengira kejadian ini diakibatkan karena handy talkie yang di bawah satpam tersebut menyebabkan dirinya tersambar. Namun, dikutip dari kompas.com, peneliti dari ITB mengatakan, pemicunya berasal dari payung yang ia gunakan, sehingga korban menjadi lebih tinggi dan lebih dekat dengan lidah petir. Sobat Inspira, terima kasih sudah menyaksikan Newsmaker kali ini. Saya Lia Amalia pamit undur diri, stay safe and stay healthy Sobat Inspira. Bye! Sampai jumpa!